setrot cilap ah iya mari kita lihat semua dan kita lihat semua dan kita lihat semua dan kita lihat semua kali ini saya berada di jalan arah semua penjahat negara dan seperti biasa mari kita secara percaya mau ucapkan salam tau 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 dan selamat siang yuk wow udah lama bahkan saya tidak pakai intro rapper seperti itu ya semenjak sehat turing ke Indonesia Timur gila gila ternyata lidah saya masih hafal juga ya masih hafal apa yang saya ucapkan gitu ya emang bener-bener udah latah berarti ini saya ini udah bener-bener bawaan lahir dari sononya memang udah ngecuprus ya mau mau libur berapa kali hari pun eh berapa kali hari pun apa itu mau libur berapa hari pun ya tetap hafal saja ya karena udah latah dari lahir sejak dari sperma itu udah latah hehehehehe eyalah malah ngomongin sperma isa-isa ini cok dan cok sikak hehehe sikak masin hehehe oke bro apa kabar semuanya mbak-mbak nenek-nenek adek-adek ibu-ibu bapak-bapak ngkong-ngkong bapak-bapak bencok tak sama semua bencok juga manusia ya wow ini di depan saya wadah cewek ini kayaknya rambut panjang merah-merah delima kayak gini wow luar biasa hello what you feel looking for hehehe oke jadi kali ini saya mau ke Bajar Negara mau ke bekelnya Mas Yoni kenapa naik ini sih jalan nggak naik si Jambret wah kasian kalian yang penggemar si Jambret belum lihat si Jambret ya nanti si Jambret itu kan motor 2 tak nggak perlu diapa-apain juga udah beres pastikan ya ya ini yang 4 tak ini yang repotnya ini lama tidak saya pakai tidak saya panas sih ya 40 hari lebih saya touring naik Vespa ini dongkrok di rumah wah ini akinya tekor bro ini tadi ya tadi itu saya mendorong ini mendorong motor ini masuk gigi 1 terus saya lepaskan koplingnya ya udah akhirnya jalan bablas ke tempatnya Mas Yoni ini mau ya mau servis-servis sedikit lah bokar-bokar sedikit ya cek-cek sedikit ya ganti oli ganti radiator air radiator atau mungkin ganti-ganti otak juga nggak apa-apa hehehe ganti pembuluh darah ya pokoknya cek ringan saja ya servis ringan ya cek rutin ya ini perlu banget karena motor 4 tak itu harus perhatianya itu lebih daripada motor 2 tak ya kalau motor 2 tak itu sih Jambret saat tinggal 40 hari saya jamin begitu di kontak di kickstarter dicuk dulu dicuk sedikit langsung jeng hidup pasti kalau motor 2 tak tapi kalau ini waduh harus ada perhatian lebih kalau motor 4 tak itu beda dengan 2 tak masalahnya oke sebentar lagi saya sampai di pengennya Mas Yoni dan kita lihat nanti seperti apa ini permasalahan motor ini ya sekarang sudah tiba di pengennya Mas Yoni ya ini tak buka dulu ya helmnya sumu oke stop dulu sebentar ya jadi kalau kalian melihat video ini sebenarnya video yang kalian lihat itu saya bikin sebelum 2 video terakhir yang saya upload nah dan yang sekarang ini yang sekarang ini saya ngoceh ini lagi naik di atas motor Eric King nah ini adalah video setelah 2 video yang saya upload tadi jadi video yang kalian lihat ini adalah terdiri dari 2 video sebelumnya dan 2 video jadi seperti yang kalian lihat ini video jadi seperti yang kalian lihat sekarang video yang kalian lihat sekarang jadi video yang kalian lihat sekarang ini adalah video dari 2 bagian sebenarnya ya video yang pertama awal dari menit pertama sampai menit ketiga itu adalah video lama yang sebelum saya bikin 2 video saya upload dan yang sekarang ini saya ngoceh ini adalah video baru setelah 2 video yang saya upload nah bingung kan bingung nggak saya sendiri juga bingung ya weh pokoknya mari kita gas aja nah sekarang kan saya pakai si raja jalanan bro ya raja oke jadi setelah saya sampai di tempatnya mas Yoni wah ternyata tidak hanya servis ringan bro maunya sebenarnya servis ringan saja alah ngomongnya kok patik pelit-pelit servis-servis maunya saya sebenarnya servis ringan saja cuma mau ganti oli terus ganti air radiator dan lain sebagainya eh ternyata setelah sampai di sana pikiran saya berubah bro ya pikiran manusia itu gampang banget berubah ya berubah-ubah seperti satriya baja hitam saja ini saya nah setelah sampai di tempatnya mas Yoni akhirnya saya memprotoli atau membrodoli membrodoli motor saya si jalanan itu kemudian ada sesuatu yang pengen saya ganti ternyata jadi tampilan si jalanan nanti tidak standar lagi ya ya mungkin ini adalah apa yang dinampakan orang-orang zaman sekarang itu custom motor ya iya bener custom motor ya dan kali ini saya meng-custom kapasaki Z250 begitu tapi ini custom yang saya lakukan ini ini adalah bertahap bro ya bertahap ada etapa pertama etapa kedua etapa kalau etapa ya kayak lari saja ya estafet etapa kayak lari saja kayak lomba lari ya jadi pokoknya ada tahap satu tahap dua dan seterusnya kalau tahap satu ini yang saya lakukan sekarang mungkin mungkin sekarang baru tahap pemberodolan dan ganti lampu depan saja bro bener lampu depan saya ganti menggunakan lampu bulat as you can see ya nah itu mungkin tahap tahap pertama mungkin baru itu saja ya baru pemberodoli begitu juga ganti sign juga ya selain lampu depan juga ganti sign depan otomatis untuk menyesuaikan tampilannya yes pokoknya seperti yang kalian lihat lah ya pokoknya tahap pertama masih belum karu-karuan karena apa karena model custom yang saya bikin itu nggak saya pasrahkan gelondongan ke bengkel custom gitu loh jadi kalau pasrah gelondongan kan saya pasrah motor pengen model apa ya deal 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 terus nanti taunya begitu keluar dari bengkel udah jadi seperti kemauan saya nah itu kalau kebiasaan kan kayak gitu nah kalau yang saya lakukan ini nggak bro saya memang bener-bener bertahap ya tahap satu saya hanya ingin mengganti lampu depan saja belum yang lainnya karena untuk memikirkan yang selanjutnya karena ini bener-bener murni dari ide otak saya ya jian otak sok otak sok ala otakmu no neming pupu bokong tok gak ya ini mikir custom motor orang-orang 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 ini tak cerita kalau tipikal saya itu harus dibrodol dulu motornya dan minimal diganti salah satu partnya yaitu kalau saya memilih untuk mengganti part lampu depan untuk menggunakan lampu bulat nah setelah diganti lampu bulat baru kemudian nanti saya bisa memikirkan langkah selanjutnya lagi yang mau saya custom apa lagi yang jelas pasti nanti tanky saya custom ya bodi bodi kit samping kanan kiri itu juga pasti saya custom jok belakang juga custom roda juga custom pasti ya kaki-kaki nah tapi itu nanti tahap-tahap selanjutnya bro waduh jalannya naik-naik seperti ini weh ibu-ibu ibu-ibu nyalip model custom model custom yang saya lakukan tidak pasrah di bengkel custom yang memang sudah tinggal jadi itu enggak ya tapi memang benar-benar dari pikiran saya saya ingin apa saya ingin apa ingin apa gitu kan mungkin berubah-ubah kan gitu loh otak saya itu bisa berubah-ubah ya benar kalau misalkan saya pasrah pengen gambar seperti ini pengen model seperti ini begitu keluar nanti mungkin ada satu yang kurang gitu loh nah makanya saya milih bertahap dengan otak saya sendiri ya bukan otak saya murni lah ya saya juga tetap browsing-browsing juga dari internet ya browsing-browsing dari model motor custom yang sudah jadi dari builder-builder terkenal ya builder-builder ibu kota yang sudah melegendang ya pokoknya terima kasih kepada siapapun itu yang memberikan gambar-gambar di internet yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya pokoknya ini adalah tahap pertama custom Kawasaki Z250 yang saya lakukan pokoknya tunggu saja tanggal mainnya nanti ketika mungkin ada beberapa tahap 1, 2, 3 dan selanjutnya sampai benar-benar motor itu berubah total untuk sementara mungkin perubahannya hanya seperti ini dulu ya tapi perubahannya selanjutnya untuk tahap kedua itu gak bakalan lama prosesnya bro proses waktunya itu pasti gak akan lama sementara lagi pasti saya bereskan kok oke weh mungkin karena memang hanya ini video yang saya punya kali ini dan jika kalian punya video-video seperti ini jangan lupa di like share, komen dan pow dan sekarang EVMotovlog atau AndriMotorWader peace out saya senengnya kalau naik Eric itu gitu waduh itu bisa kalah-kalah gitu ya tak